Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa dan tetap diberi kesehatan serta keselamatan olehnya Cuaca saat ini sedang mendukung teman-teman dan ini kita mandi jemurkan Kebetulan ini mandi yang sengaja kita maksudkan untuk hamil lima Mandi ini merupakan salah satu kebiasaan kami ya teman-teman dalam mempersiapkan ayam Karena hasilnya itu langsung kelihatan Jadi ayam menjadi lebih seger dan wajahnya itu fresh Setelah mandi yang ini ayam tidak akan kita mandikan lagi ya teman-teman Sampai pada hari yang ditentukan Setelahnya mungkin ya ayam akan kita umbar namun tidak kita olahragakan fisiknya Agar dia tidak mengalami ya kelelahan atau ketegangan atau kekakuan urat ototnya Dengan harapan nanti pada saatnya dia bisa benar-benar fit Selain ayam nanti kita simpan di kandang umbaran hanya kita umbar-umbar saja Ayam juga tetap kita jemur seperti biasa teman-teman Hanya saja durasi waktunya itu kita perpendek Ini air yang kita pakai untuk memandikannya teman-teman Ini serai atau serai Yang kita haluskan terus kemudian kita rebus sampai mendidik Sampai dia berubah warna seperti ini Kemudian setelah itu kita tunggu sampai dia hangat-hangat kuku Lalu kita pakai untuk memandikannya Cara memandikannya dia harus terkena seluruh permukaan kulitnya ya teman-teman Jadi agak basah tidak masalah Karena fungsi daripada air serai ini adalah untuk melancarkan peredaran darah Dan melenturkan otot-otot atau urat yang kaku Sehingga dia menjadi lebih relax teman-teman Perlu juga kami sampaikan ya mungkin teman-teman Bahwasannya memandikan ayam menggunakan air hangat-hangat kuku dari rebusan serai ini Tidak boleh dilakukan terlalu sering Karena nanti bisa membuat bulu-bulu ayam kesayangan kita itu menjadi rapuh dan mudah patah Terima kasih telah menonton!